Apa sikap kita kalau kita memiliki kekasih yang ngambekan? Oke, jadi kekasih yang ngambekan. Jadi, ada kekasih yang sebentar-sebentar marah. Sebentar-sebentar diem, sebentar-sebentar ngambek, sebentar-sebentar menghilang. Sebentar-sebentar. Terus nanti kalau yang sebentar-sebentar ini mengajak menikah, kita jawabnya apa? Bentar ya. Begini ya, hidup ini memang indah sekali karena ketidak teraturan. Itu indah sekali karena ketidak teraturan. Sehingga, ihh, banyak uang, seneng gitu tuh. Tidak ada uang, diam sebentar, banyak uang lagi gitu. Nanti tidak teratur. Kalau banyak uang, terus kita tidak kerasa. Tidak kerasa. Sehat. Sehat, terus diabehkan. Begitu sakit, bilang, oh, setahun-sebentar. Kita kan berarti selama ini. Nah, jadi ketidak teraturan dalam hidup kita ini dikenalkan supaya kita menghargai kebaikan yang teratur. Kebaikan yang teratur itu mencegah terjadinya ketidakbaikan. Oke, berarti apa? Berarti sebetulnya kita itu hidup dengan baik supaya tidak disiksa oleh kegentingan. Genting itu mendadak kita tidak siap, mendadak kita tidak punya, mendadak ini genting. Nah, hidup ini mencegah terjadinya kegentingan. Kok kita punya kekasih yang genting terus? Ayo. Kita mau membangun kehidupan yang tertata yang rapi. Kekasih kita ini genting terus. Genting marahnya, genting cemburunya, genting ngambeknya, genting tidak mengertinya. Siapa sih laki-laki yang ahli wanita itu? Tidak ada. Laki-laki yang ahli wanita karena wanitanya mau dipelajari. Kalau dia tidak mau dipelajari, kita juga tidak mengerti. Berarti apa? Wanita yang ikhlas, mencintai diri kita, menghadiahkan keseluruhan kehidupannya untuk kita. Jadi wanita yang bisa dimengerti. Tapi wanita yang ngambekkan macam-macam itu mungkin, satu, belum dewasa. Wajar, baru 11 tahun. Umurnya 10 tahun. Kok bisa kekasih? Ya salah yang mengkekasihi. Karena 11 tahun dipacari. Itu kan salah sekali. Makanya dia bermasalah. Belum dewasa. Karena belum cukup usia. Umur 18 tahun. Begitu Pak. Memang wajar. Remaja. Remaja memiliki tantrum. Tentrum itu, tantrum itu naik turunnya perasaan karena belum stabilnya hormon di dalam tubuhnya. Belum stabilnya kejiwaannya. Belum cerdasnya dia dalam memilih yang baik atau tidak. Udah. Tapi kekasih saya ini umur 24 tahun Pak. Masih ngambukan, masih ini. Ya oke nanti dulu. Bisa gak karena kitanya yang selalu mengulangi kesalahan yang sama. Kita laki-lakinya kesalahannya sama terus. Pulang malam. Sampai di rumah gak cium istrinya. Gitu atau kalau, ini kan sudah menikah ya. Ada telpon bunyi, bukannya dilihat atau ditutup. Lalu bicara dulu dengan istrinya. Belum, oh sebentar ya. Sudah seharian ditinggal, masih jawab telpon. Dari mana? Dari wanita lagi. Lalu dia bilang gini, sama sih? Enggak, sama temen biasa. Oh istrinya udah dia bilang, sama temen aja. Ya pantas kalau istrinya itu genting terus emosinya. Kesimpulannya, kita itu hidup untuk mampu mengatasi kegentingan. Masa mengundang sumber kegentingan. Masa mengundang sumber kegentingan. Mengundang sumber kegentingan apa? Sifat kita yang membuat pasangan kita atau kekasih kita bereaksi seperti segala sesuatu genting. Atau memang dia jenis yang selalu merasa genting. Ada orang yang bicaranya selalu tinggi nadanya. Ini loh gimana? Ini gimana? Tuh, orang ini genting terus loh. Sedangkan kita tipe penyemedi. Bersemedi. Kita tipe yang bersemedi. Terus berkekasih dengan yang selalu teriak-teriak. Genteng jatuh. Jambu jatuh. Mangga dicuri orang. Sedangkan kita mau semedi. Gak cocok gitu kan? Berarti apa? Tuhan mengatakan wanita itu baik bagi orang lain tapi tidak bagimu. Gitu loh. Atau laki-laki itu tidak baik bagimu. Tapi dia akan lebih sesuai bagi wanita yang lain. Terus gini. Tapi dia baik. Hanya emosinya memang. Betul. Saya sangat mencintainya. Dan saya ingin mengubahnya. Boleh. Silahkan. Your life, your choice. Hidupmu, pilihanmu. Iya. Dia bilang gini. Maktif dia coba nih. Ini kan videonya tanggal berapa ini. Nonton video ini. Dia coba. Gitu. Setelah enam tahun. Masih begitu terus. Gak menikah-menikah. Karena begitu mau menikah. Dia lihat kursinya. Gak cocok. Batal menikah. Gitu. Nah. Pada tahun berikutnya mau menikah. Undang aja. Gak cocok. Gak suka warahnya. Batal menikah. Itu yang tidak cerdas itu laki-lakinya. Kalau meneruskan menikah dengan orang yang begitu. Tetapi dia kan bilang. Aku mencintainya. Ya. Enam tahun kemudian. Nonton video ini lagi. Dia bilang. Aku telah usiasiakan. Usia aku. 6 tahun. Untuk mengubah orang yang memang menyukai kegentingan. Jadi. Berfokuslah. Pada kehidupan yang lebih mendamaikan. Dan mudah-mudahan dengannya. Cinta tumbuh menguat. Lebih lama daripada hanya. 6 bulan. Itu. Terima kasih. Terima kasih.